Di Aula Samping Masjid Al-Fajar, tokoh masyarakat dari berbagai golongan mengadakan rembuk-rebuan. Tokoh masyarakat tersebut terdiri dari Jamaah Majelis Taklim, Ketua RT, Ketua RW, Ibu-Ibu PKK. Selain tokoh masyarakat, dihadiri pula oleh ormas seperti Forkabi, FBR, FBI, FUI, dan ormas yang lain yang ada di Munjul. Selain itu, dihadiri pula oleh seluruh partai politik yang ada di kelurahan Munjul, seperti PKS, Gerindra, PAN, PKB, P3, Nasdem, Hanura, Golkar, dan dari PDIP pun juga hadir dalam acara rembuk-rebuan ini. Tak ketinggalan pula pendukung AHI, POKSILVI juga hadir pada acara rembuk-rebuan ini. Rembuk-rebuan ini diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017. Peserta rembuk-rebuan akbar ini sangat antusias dengan tujuan memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anis Rasid Baswedan dan Sandiaga Solahuddin Uno. Dengan deklarasi seluruh elemen dan tokoh masyarakat sekelurahan Munjul, menambah kekuatan dan keyakinan akan terpilihnya Anis Sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tim pemelangan gubernur muslim sekelurahan Munjul. Tim pemelangan gubernur muslim sekelurahan Munjul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, kami sekenap tokoh dan elemen masyarakat Kami sekenap tokoh dan elemen masyarakat Sekelurahan Munjul Sekelurahan Munjul Yang tergabung dalam tim Yang tergabung dalam tim Pemenangan gubernur muslim Pemenangan gubernur muslim Beriklar dengan sesungguh hati Beriklar dengan sesungguh hati Satu Siap mendukung dan memenangkan Siap mendukung dan memenangkan Pasangan gubernur muslim Pasangan gubernur muslim Bapak Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan Dan Bapak Sandiaga Salahudin Uno Dan Bapak Sandiaga Salahudin Uno Sebagai gubernur DKI Jakarta Sebagai gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Periode 2017-2022 Dua Bertekad menjaga keamanan Bertekad menjaga keamanan Dan siap situasi kondusif Dan menjaga situasi kondusif Selama masa pemilihan gubernur Selama masa pemilihan gubernur DKI Jakarta DKI Jakarta Di wilayah penurahan Munjul Di wilayah penurahan Munjul Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridoi perjuangan ini Meridoi perjuangan ini Dan menjadi saksi atas apa yang kami ikramkan bersama Dan menjadi saksi atas apa ikram yang kami ucapkan bersama Jakarta Jakarta 29 Maret 2017 29 Maret 2017 Politik dalam ajaran Islam adalah hal yang tak dapat dipisahkan Karena merupakan bagian yang penting dalam menjalankan ibadah Dan Politik merupakan ibadah Mungkin kita semua juga bingung antara nomor satu dan nomor tiga Pilih mana ya Ya kan Yang jelas kalau nomor dua enggak deh kan begitu Kemarin Kata salah seorang ulama kita Imam Ibn Akhir Yang namanya politik itu adalah Maka Nabi'lan yakunu ma'ahun nasu akrabu ila sara Wa'at adu minat anil fasa Yang namanya politik itu Adalah sebuah perbuatan Dimana perbuatan itu membuat orang Lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari Kerusakan Itu politik Suatu sikap, satu kebijakan yang membuat orang lebih dekat kepada kebaikan Dan membuat orang lebih jauh dari kerusakan Itu namanya politik Makanya sekali-kali Islam tidak pernah Memisahkan agama dari politik Tidak pernah memisahkan ibadah dari politik Politik itu dalam Islam Dia merupakan bagian penting Dalam ibadah Politik sama dengan Beribadah Program rembuk-rebuan Akbar di Kelurahan Munjul Sangatlah berbeda dengan tempat yang lainnya Karena dihadiri seluruh elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Munjul ini Dukungan dari masyarakat dengan tulus ikhlas mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Sandi menjadi gubernur DKI Sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan damai untuk seluruh warga Jakarta Maju kotanya, bahagia warganya Dari Munjul, Cipayong, Jakarta Timur Siam, PKS TV melaporkan Klik like, share, dan jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!